Halo teman-teman Jumpa lagi di video saya Kali ini saya akan Sedikit membahas tentang Varietas anggur Yang mudah sekali Boot break Tidak perlu dilakukan Penyayatan pada Depan mata Boot atau tunas dan juga tidak perlu Disemprotkan Dormek Nah ini adalah Varietasnya Ini adalah varietas Manicure finger Manicure finger ini Saya dapat dari Jepang Jadi manicure finger itu juga Ada yang dari Cina dia Dari Cina Ini saya dapat dari Yang varietas Jepang Kebetulan dapat Dari rekan Pecinta anggur juga Kita bisa lihat Saya Lakukan Pembentukan cabang Tersier Walaupun Sebenarnya ini terlalu Buru-buru ya Pembentukan cabang Tersiernya Karena ini Terkena Jamur Jadi yaudah Terpaksa saya potong Dan Lihat ini Saya tanpa melakukan Penyayatan Ini hampir semuanya Pecah tunas Ini pecah tunas Ini pecah tunas Nah ini pecah tunas Pecah tunas Pecah tunas Pecah tunas Pecah tunas banyak sekali ya ini salah satu jenis yang difavoritkan namun ada catatan tertentu yang harus diketahui tentang varietas manicure finger ini jadi varietas ini sangat rentan terhadap jamur jadi perawatannya itu memang harus benar-benar ekstra ini saya juga terkena jamur jadi terpaksa saya gundulin semuanya sekalian pembentukan cabang tersia untuk besar sendiri sebenarnya belum terlalu besar ini belum segede pensil tapi tidak mengapa sambil dipangkas daunnya sambil memperbesar batangnya jadi kalau dipotong peranggur juga akan terjadi stagnan pada pucuk tunas kemudian dia akan menyalurkan energinya ke tunas yang ada di bawahnya sambil menunggu tunas dibawahnya butlik dia akan mengisi nutrisnya itu di batangnya jadi mengibatkan itu menjadi besar juga kalau misalkan kita memotong cabang anggur seperti itu jadi jangan sayang-sayang juga nah ini kita lanjut untuk varietas manicure finger ini sudah banyak yang bisa membuahkan cuma di di saya ini belum belum berbuah karena saya juga minyaranya belum lama saya coba lihat nggak ada nggak ada catatan tanggalnya tapi ini oh ini saya grafting jadi dari batang bawah Isabella Isabella maaf maaf saya sebenarnya agak lupa ini Isabella atau Redmaster tapi ini lumayan figur ya lumayan figur tuh lihat ini besar ini jadi salah satu varietas yang recommended juga karena bentuk buahnya yang besar saya lihat ya di teman-teman yang udah berbuah terus rasanya manis dan juga warnanya cantik ya warnanya itu warna merah tua ya seperti merah tua gitu dan bentuknya itu memanjang dia tidak bulat memanjang seperti jari di finger ntar bisa di searching di Google tentang varietas manicure finger ya di coba ntar dilihat seperti apa ya gambarnya bisa kelihatan Oke mungkin itu dulu ya review saya tentang varian anggur yang mudah sekali boot break ya yaitu manicure finger terima kasih dan kalau ada teman-teman teman-teman yang ingin bertanya silakan bisa juga bertanya di bawah kalau ada teman-teman yang mengerti banyak tentang perawatan anggur berikan masukannya di video ini jika teman-teman merasa terbantu dengan video dari video ini mohon share ke teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang juga dapat terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati